Kita udah banyak belajar, ternyata ada 5 poin penting bisnis yang baik itu seperti apa? Ya, karena kadang itu pertanyaan yang sederhana, umum, tapi suka bingung sebetulnya orang-orang itu, gimana sih ya? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, selamat datang di vlognya Kebunisan Oke, seperti biasa nih teman-teman, kali ini kita mau ngasih tips bisnis ataupun inspirasi bisnis kepada teman-teman yang mungkin sedang memulai bisnis ataupun yang sedang berbisnis kali ini Oke, tapi sebelumnya kita mau jelasin dulu nih, ini channel apa sih? Jadi ini adalah channel edukasi, bisnis, dan marketing dan juga dunia desain grafis Dan channel ini merupakan bagian dari studio desain grafis kebun desain yang menjual berbagai jasa desain logo, desain kemasan, desain sosial media, jasa pendaftaran HKI Dan juga OSS, NIB, dan juga jasa cetak kemasan seperti ini Iya, betul Apa ini? Keren nggak? Dan kebun desain ini juga sudah terdaftar secara HKI dan OSS Jadi otomatis siapapun yang mencatuk nama kebun desain itu tidak diperbolehkan ya, karena sudah didaftarkan oleh kami Betul, jadi buat teman-teman tuh ya, tadi yang pengen order desain logo, desain kemasan, daftar NIB, daftar OSS, merek, dan sebagainya Itu bisa langsung aja kontak nomor WhatsApp yang ada di deskripsi Siap! Kayak gitu ya Kontak, kontak, kontak Oke, kali ini ada tips ataupun informasi bisnis apa nih deh yang bisa di-share ke teman-teman Oke NU, banyak banget nih yang chat konsul ke WhatsApp yang suka nanya Bang, bisnis yang baik tuh yang kayak gimana sih? Sebenernya jawabannya itu bisa luas ya Tapi karena ini pengalaman kita aja ya Kita akan share pengalaman kita bisnis yang baik itu seperti apa selama kita udah berapa tahun? Empat tahun ya? Ya, empat tahun menjelang lima tahun lah ya Menjelang lima tahun lah ya kita kebun desain ini Nah, jadi menjelang lima tahun ini kita udah banyak belajar ternyata ada lima poin penting bisnis yang baik itu seperti apa? Iya, karena kadang tuh itu pertanyaan yang sederhana, umum, tapi suka bingung sebetulnya orang-orang tuh gimana sih ya? Nah ini ada lima poin ya Ya, ada lima poin Oke, biar gak bingung-bingung kayak gitu Oke, poin yang pertama Yang pertama adalah fundamental bisnis harus kuat Oke, fundamental itu sesuatu yang penting ya? Iya, semua itu harus berawal dari fundamental Contoh kalau misalnya kita mau belajar matematika Ya harus tahu fundamentalnya dulu Misalnya pertambahan, perkalian, pembagian, kuadrat Hal-hal yang basic sekali yang paling penting kayak gitu ya Oke, fundamental dari bisnisnya adalah Kita harus sudah tahu produk kita itu jualan apa Dan arah tujuan bisnis kita mau kemana Dan juga target marketnya siapa Dan yang terakhir, yang paling penting adalah struktur organisasinya harus jelas Serta job desknya harus jelas Walaupun kita misalnya baru berlima atau bersepuluh Tapi harus dijabarin nih job desk setiap orangnya Biar jelas mengerjakan sesuatunya gitu Betul, jadi fundamental itu sesuatu yang penting dalam bisnis Produk, kayak gitu ya Terus target pasarnya, organisasinya kayak gimana Target arahnya mau kemana Contoh, kita mau ambil contoh ini Orang yang jualan rengginang Berarti produknya adalah rengginang Target marketnya itu kalau misalnya kita dilihat Ini kan rengginang biasanya orang-orang tua yang suka makan rengginang Tapi karena dia bikin kemasan yang lebih bagus Dia mungkin mau merambah ke milenial Jadi target marketnya orang-orang yang milenial Sama apa namanya Tempat wisata juga Ya, tempat wisata juga Seperti itu Orang yang berwisata ya Berwisata Nah, seperti itu Itu yang pertama ya Arah bisnisnya apa Misalnya, arah bisnisnya menjadi Snack rengginang yang terlaris di Indonesia Ya, yang populer lah ya Di kalangan para wisatawan Di kalangan anak-anak pecinta snack Kayak gitu ya Terus, jobless kerjaan dari orang-orang ini Walaupun misalnya kecil Anggaplah, berarti harus ada siapa aja Harus ada orang yang packing Bener gak? Betul Harus ada orang yang terima orderan Ada yang menggoreng? Ada yang menggoreng Ada juga yang mengantarkan ke outlet-outlet Nah, jadi harus jelas semuanya gitu Karena mulai dari jobless yang jelas Pasti bisnis tersebut akan terus berjalan Betul sekali Nah, kaitannya tadi dengan yang nomor pertama itu Fundamental harus kuat Dan aku tadi ngejelasin Bisnisnya yang harus berkelanjutan Yang kedua ini adalah Sustainable Jadi, bisnis yang berkelanjutan Bukan hanya ngikutin tren aja Bisnis yang berkelanjutan artinya Kita ya bisnis bukan cuma buat Satu minggu, sebulan, atau satu tahun Udahan Betul Kita pengen bisnis itu berkelanjutan Bisa menghidupi kita keluarga Bahkan sampai punya karyawan Menghidupi keluarga karyawannya Kayak gitu ya Betul sekali Jadi, bener-bener Tadi kan, kita judulnya bisnis yang baik ya Bener-bener bisnis yang harus berkelanjutan Bukan yang hanya Eh, lagi musim Oppo Maltin nih Kayak tahun berapa ya? 2020-2018 gitu Lagi musim Apa namanya? Cibai Ya, gak ada Itu yang apa? Yang Cibai itu yang digoreng ya? Yang digoreng ya Cimin Atau yang musim sebelak Ikut-ikutan gitu Atau yang kayak Apa? Es krim Es apa? Milo Milo Es kepal Milo Es kepal Milo Itu kan kayak cuma setahun aja ya Abis itu gak ada Oh, abis itu gak ada Ada kalau misalnya di-manage dengan baik Bisa juga ya jadi yang berkelanjutan Jadi intinya itu tadi Yang baik itu bisnis adalah bisnis yang berkelanjutan Seperti itu Oke, yang berikutnya adalah Bisnis tersebut harus profitable Ah, iyalah ya Profitable harus bisnis itu yang Menghasilkan keuntungan Iya Jangan sampai kamu Ngemodal terus bisnis itu Kayak gitu ya Betul Ya tentu aja Mungkin dalam waktu Jangka tertentu Di awal-awal Ngemodal terus oke Iya, gak apa-apa Tapi kalau misalkan udah 5 tahun Misalkan terus aja ngemodal Kamu untungnya kapan gitu Iya Ngapain gitu Ngemodal-ngemodal terus Buat bisnis kamu Ya harus ada Apa namanya Ibaratnya progress lah Di dalam bisnis kamu Iya Kalau misalnya kamu Tidak profitable Ya mending buat yayasan amal aja Iya Iya Artinya itu ada yang salah tuh Dengan cara bisnis kamu Betul Kalau terus mengeluarkan modal Gitu ya Modal terus Modal terus Modal terus Sedangkan keuntungan gak ada Itu ada yang salah Berarti sama bisnis Kalau keuntungan gak ada Kita mau bayar karyawan gimana Iya, kayak gitu Nah, yang keempat adalah Bisnis harus growing Growing ini maksudnya Terus bertumbuh Iya, grow up ya Grow up Terus tumbuh Kayak gitu Jadi Harus bertumbuhnya itu Baik skala bisnisnya Omsetnya Profitnya Atau skala organisasinya Iya Makin banyak orang Betul Betul Jadi Yang tumbuh itu Tadi ya Kalau bisnis kita itu Yang tadinya Cuman satu grow up Eh Jadi nambah dua grow up Tiga grow up Kemudian Yang tadinya Omsetnya itu Satu juta Nambah jadi dua juta Tiga juta Tiga juta Kayak gitu Nah, terus Untungnya juga nambah Terus yang tadinya karyawannya cuma satu Nambah jadi dua sampai tiga Seperti itu Jadi Seperti itu Bisnis itu harus grow up Atau growing ya Bahasanya Oke, yang terakhir Bisnis itu harus bermanfaat Untuk stakeholder Maksudnya apa? Stakeholder ini Jadi bisnis ini harus bermanfaat Untuk karyawan Stakeholdernya Kemudian Customer Customer Itu juga merupakan Stakeholder kita juga ya Bagian dari bisnis kita juga ya Kemudian juga Apa namanya Pendor Iya kan ya Supplier Sampai lingkungan sekitar Lingkungan sekitar Juga Masyarakat Berarti kan ya Terus juga harus Bermanfaat untuk karyawan Paling penting Dan Semua yang terkait Dengan bisnis kita Jadi kan ada istilah Bisnis yang baik Adalah bisnis yang bermanfaat Iya Betul Kayak gitu Jadi Gak cuma mikirin Keuntungan Ya kan Ada juga sih Yang bisnis itu Hanya penting untung Gak peduli Lingkungannya rusak Karena limbah yang dia Itu kan Kayak gitu ya Kayak banget Keraong tuh Kayak gitu Jadi harusnya Basis bisnis itu Yang saling menguntungkan Kita untung Karyawan untung Lingkungan untung Jadi saling bermanfaat Kita Apa namanya Lingkarannya itu jadi bagus Gitu Iya Betul Kayak gitu ya Oke Itu ya Buat yang nanya Bisnis yang baik itu Seperti apa ya Tadi Lima poin yang sudah Kita jalanin ya Selama lima tahun ini Ya mudah-mudahan bermanfaat Jika dirasa suka Jangan lupa di like Di komen Dan di subscribe Dan Dan jangan lupa juga di share Ke teman-teman kamu Supaya gak bingung lagi tuh Apa sih Kriteria bisnis yang baik Itu Kayak gitu ya Oke Thank you Sampai jumpa di vlog kita Selanjutnya Bye 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 bye